Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Chinyung bagian 70 Keempat panglimanya sangat gembira mendengar kata-kata Xiaopo tadi, mereka tahu kalau Xiaopo adalah orang kesayangan Sri Baginda, dan juga tahu apa saja yang dikatakan Xiaopo pastilah akan diterima oleh Sri Baginda, maka mereka yakin akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Bagindanya. Pada mulanya Xiaopo khawatir kalau-kalau Chin Ju akan ikut dengan para wanita mengungsi ke tempat yang aman, dia ingin gadis itu menyertainya ke Yang Chiu, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya sebagai alasan. Setelah ia melihat gadis itu mengganti pakaiannya dengan pakaian laki-laki dan berjalan bersama si Tupeng, hatinya gembira tidak kepalang. Dalam perjalanan Xiaopo selalu mencari kesempatan untuk dapat bermesraan dengan Chin Ju. Akan tetapi wanita itu selalu berjalan berdekatan dengan para saudara-saudaranya, setiap kali Xiaopo melihat kepada Chin Ju, wanita itu hanya tersenyum tanpa berkata sepatah katapun. Xiaopo ingin sekali berkata sepatah dua patah kata dengan gadis itu, tetapi dari awal perjalanan hingga akhir Xiaopo tidak ada kesempatan untuk itu. Hal itu menjadikan hatinya resah, seandainya hanya sebagai seorang pembesar kerajaan Cheng tentulah Xiaopo sudah berterus terang berkata secara terbuka pada Chin Ju. Tetapi karena kedudukannya sebagai seorang Hiocu dari Tian Tehwe, maka ia merasa tidak enak jika terlihat oleh saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu ia menahan keinginan hatinya dan menunggu kesempatan yang lebih baik. Sepanjang perjalanan banyak yang menyambut mereka dan kesemuanya itu adalah para pembesar setempat. Mereka pun banyak yang memberikan hadiah pada Xiaopo dan tentu saja Xiaopo tidak menolaknya. Ketika menuju ke selatan, bawaan mereka semakin berat saja, Xiaopo mengatakan pada saudara-saudaranya dari Tian Tehwe bahwa ada baiknya ia menerima hadiah-hadiah itu, toh kesemuanya itu adalah hasil memeras dan rakyat yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar itu, dan kemungkinan kelak ada faedahnya khususnya untuk pergerakan mereka. Chi Tian Coan dan yang lainnya hanya mengangguk setuju. Belum satu hari mereka tiba di Yang Chiu, dua pembesar setempat yaitu Makit Kiu dan juga Tian Leng serta para pembesar yang lainnya segera menemui Xiaopo. Mereka mengadakan acara penyambutan pada Xiaopo dan rombongan jarak mereka hanya beberapa li dari perbatasan kota. Pada mulanya Xiaopo ditempatkan di salah satu rumah pembesar kota itu, tetapi karena penjagaan di sana terlalu ketat, maka anak muda itu tidak merasa kekerasan tinggal di tempat itu, Xiaopo mengatakan pada pembesar itu bahwa ia akan pindah ke tempat yang lain. Tujuannya pindah tempat tinggal ialah Xiaopo ingin dekat dengan bekas tempat tinggalnya yang dahulu yakni rumah pelesiran Li Chun Wan, Xiaopo ingin membanggakan kedudukannya yang sekarang ini dan sebenarnya Xiaopo berniat akan berhenti pada usia yang masih sangat muda itu. Xiaopo berniat akan membangun tempat pelesiran yang lebih edah dan juga sangat mewah di Li Chun Wan dari kekayaannya sekarang, dan hal itu pastilah ia akan merasakan hidup senang sampai akhir tua nanti. Ada satu lagi niatnya dalam hati yakni akan memetik semua bunga-bunga obat yang ada di depan kudil Tan Chi Si, karena bunga-bunga obat kota yang cium memang sangat terkenal. Di kudil itu tumbuh dengan subur bunga-bunga obat yang jumlahnya sangatlah banyak sekali, bahkan besar-besar dan jenisnya berlain-lainan. Xiaopo ingat sewaktu ia berusia 10 tahun ia pernah bermain-main di depan kudil itu dengan serombongan kawan-kawannya. Melihat bunga-bunga yang cantik itu Xiaopo memetik dua kuntum untuk dimainkannya, namun perbuatannya itu telah diketahui oleh salah satu hwasyo dari kudil tersebut. Dua kuntum bunga yang telah dipetiknya itu diambil kembali dan bahkan Xiaopo terkena dua kali tamparan oleh orang itu. Xiaopo merontar-ronta menendang, memukul bahkan sampai menggigit hwasyo itu. Akan tetapi karena tubuhnya tubuh Xiaopo masih kecil dan usianya pun masih sangat muda maka ia dengan mudah dapat didorong oleh hwasyo itu sehingga jatuh terjerembab di atas tanah dan ditambah dengan tendangan beberapa kali dari orang itu. Melihat hal itu rombongan kawan-kawan Xiaopo menjadi sangat kalap, mereka ikut menyerbu hwasyo itu, dan beberapa orang di antaranya ada yang mengambil bunga-bunga obat itu. Hwasyo yang melihat anak-anak itu mengambil bunga-bunga obat itu ia menjadi bingung, maka lalu berteriak-teriak histeris. Mendengar teriakan hwasyo itu kawan-kawannya yang berada di dalam kubil itu berlari keluar dan membawa kayu di tangannya, mereka sampai di tempat itu para hwasyo itu. Langsung menyerang kawan-kawan Xiaopo, sehingga anak-anak itu kena terhajar beberapa kali. Yang paling celaka yaitu Xiaopo, karena sesudah terkena tendangan ia juga terkena beberapa kali pukulan di kepalanya sehingga kepalanya menjadi benzoi sebesar telur ayam. Ketika kembali ke tempat pelesiran licun Nuan Xiaopo dipukul beberapa kali oleh ibunya, dan dihukum tidak boleh makan malam, meskipun pada akhirnya Xiaopo berhasil mencuri makanan dari dalam dapur, tetapi peristiwa memetik bunga di kubil Tan Cisi membuatnya menjadi dendam dalam hati. Pada hari kedua Xiaopo datang ke kubil itu dari jauh ia sudah memaki-maki dalam hati. Dari jilai hut ibu para hwasyo sampai ke cucu Adam aku bersumpah, pada suatu hari lohu akan memetik habis bunga-bunga di kubil ini. Lohu juga akan meratakan kubil ini dengan tanah dan jemakarnya sampai habis. Pada saat itu kalian baru tahu siapa sebenarnya aku, Xiaopo terus saja memaki sampai serombongan hwasyo mengejarnya keluar, melihat banyaknya hwasyo yang keluar, Xiaopo langsung mengambil langkah seribu. Peristiwa itu telah lama berlalu dan Xiaopo pun telah melupakannya, akan tetapi kali Xiaopo kembali lagi ke Yang Chiu, melihat selasana dan keadaan sekitarnya ia jadi teringat kembali peristiwa itu. Xiaopo langsung mengatakan pada salah seorang perwira di Yang Chiu, bahwa ia mempunyai niat untuk mengunjungi kubil tersebut, dan kalau perlu akan tinggal di sana. Perwira tersebut lalu berpikir dalam hati, Tan Chiesie adalah tempat, para umat Buddha dan dilarang untuk orang umum dan itu sudah berlaku sejak keribuan tahun yang lalu, dan tak pernah ada salah seorang pembesar yang ada tinggal di dalamnya. Takutnya hal ini dapat menimbulkan keonaran setelah berpikir demikian perwira itu lalu berkata. Jawab Taijin, kubil Tan Chiesie memang memiliki pemandangan yang indah sekali, Paecit sungguh sangat kagum terhadap pandangan Taijin yang sangat tinggi. Akan tetapi dalam kubil Tan Chiesie ada larangan meminum minuman arak dan juga sembarangan bertindak, takutnya hal ini dapat membuat Taijin menjadi tidak leluasa. Mengapa pusing-pusing kata Siopo? Bukankah kita dapat memindahkan semua patung-patung pemujaan yang ada di dalam kubil itu? Maka dengan demikian sudah tidak ada larangan lagi, dan kita dapat berbuat sesuka hati kita. Perwira itu terkejut mendengar kata-kata Siopo. Bagaimana mungkin patung-patung pemujaan itu boleh dipindahkan karena hal ini dapat menimbulkan bencana, katanya dalam hati, apalagi rakyat di kota Yang Chiesie sangat menghormati dewa-dewa yang dipuja dalam kubil itu, kemungkinan mereka semua akan memberontak pada para pemimpin di kota itu karena itu perwira itu segera memberi hormat pada Siopo dan berkata dengan suara yang berlahan. Sahut Taijin Kota Yang Chiesie memang terkenal dengan bunga-bunganya. Karena di sepanjang perjalanan Taijin telah capai dan lelah, maka sesampainya di tempat ini hamba tentunya akan memberikan pelayanan yang baik, untuk itu hamba telah memanggilkan beberapa orang penyanyi wanita yang mereka itu sangat cantik. Mereka juga pandai memainkan kecapi dan menyanyi, tentunya Taijin akan merasa puas, Namun karena di dalam kubil tempat tidurnya keras, dan para hosyo tidak enak dipandang, maka hal ini tidak akan menyenangkan Taijin, katanya. Siopo berpikir bahwa apa yang dikatakan perwira itu memang ada benarnya. Kalau menurut pendapatmu kira-kira di mana aku dapat tinggal, sehingga hatiku menjadi senang tanyanya sambil tertawa. Di dalam kota Yang Chiu, ada seorang saudagar yang bernama Hao Uyan. Rumah saudagar itu penuh dengan bunga-bunga dan ia mempunyai niat untuk melayani Taijin dengan baik. Sejak mendengar kedatangan Taijin ia telah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi karena pangkatnya terlalu rendah, maka ia tak dapat berkata apa-apa. Seandainya Taijin tidak keberatan, cobalah tinggal barang beberapa hari di sana jawab perwira itu. Orang Siho ini memang seorang yang sangat kaya raya, ketika Siopo masih kecil, sering bermain di luar tembok halamannya, dan dari dalam sering terdengar suara kelentingan yang merdu. Hati Siopo kagum mendengar suara itu, sayangnya ia tak ada kesempatan untuk melihat ke dalam. Siopo ingin tahu bunyi-bunyian apa yang terdengar sampai di luar itu, karena itu ia lalu berkata, Bagus. Coba saja kita menginap di sana barang beberapa hari, kalau memang tidak cocok kita dapat pindah ke tempat yang lainnya, di kota yang ciusauda gar-garam memang banyak sekali, kita dapat tinggal di sini beberapa hari dan di sana beberapa hari tentulah mereka tidak akan miskin karenanya. Rumah Haoh yang itu ternyata sangat indah, di halamannya saja terdapat batu-batuan yang dibuat menyerupai gunung-gunung dan dipahat dengan indah, bunga-bunganya sangat serasi karena ditata dengan rapi dan baik sekali. Ada jembatan kecil yang di bawahnya terdapat air mengalir sungguh pemandangan yang menyegarkan, sekali lihat saja Siopo sudah dapat mengira-ngira sudah seberapa banyak uang yang telah dihabiskan untuk membangun tempat itu, dalam hati Siopo merasa sangat kagum, anak muda itu berjanji bahwa pada suatu hari kelaknya akan membuat rumah yang seperti itu. Kemudian Siopo memerintahkan para tentara untuk masuk ke dalam dan membawakan barang-barangnya. Tio Yong dan yang lainnya tinggal di sana sedangkan yang lainnya yaitu para tentara dan opsir-opsir bawahan berpencaran tinggal di rumah-rumah para pembesar setempat dan juga rumah-rumah para penduduk. Sebenarnya keindahan dan juga kemewahan kota yang Ciu sudah terkenal sejak lama, pada zaman dinasti Tong ada petpatah yang mengatakan, Hamparan mutiara sejauh 10 li, 24 jembatan menghiasi bukit bahkan sampai zaman dinasti Ceng kehidupan para saudagar-saudagar garam di sana semakin subur saja. Kehidupan rakyatnya pun semakin makmur saja. Ketika terjadi pertempuran antara kerajaan Beng dan kerajaan Ceng banyak sekali para pemudanya yang gugur sehingga sampai zaman Kaisar Kong Hai di tahun ke-6, jumlah pemuda yang ada hanya 9.800 jiwa, akan tetap di belakangan ini menanjak kembali, bukan saja keadaannya yang semakin membaik, kehidupan rakyatnya pun semakin makmur. Para hari kedua para pembesar di kota yang Ciu, dan para bawahannya, semuanya datang menemui Siopo sedangkan Siopo sendiri setelah melihat orang-orang itu segera ia mengeluarkan firman raja tersebut Siopo tidak mengetahui apa yang ditulis dalam firman itu, tetapi sebelumnya ia telah meminta salah seorang temannya untuk membacakannya sehingga ia telah menghapal seluruh isinya dengan baik. Untung saja daya ingatnya bagus, sehingga ia tidak salah dalam membaca, bahkan sewaktu ia membacakan firman itu Siopo memegangnya secara terbalik, untung saja tidak ada seorang pun yang melihatnya. Para pembesar setempat mendengar bahwa Sri Baginda akan membebaskan kota yang Ciu dari pajak selama 3 tahun, dan akan memberikan tunjangan hadiah kepada para janda fakteran perang, serta akan membangun kuil Tiong Liatsu dan akan menghormati para pahlawan seperti Sukopet dan yang lainnya. Semuanya mengucapkan selamat panjang umur pada Seng Baginda dan mereka sangat berterima kasih sekali. Setelah selesai membacakan firman itu Siopo berkata, Taijin sekalian, ketika saudaramu ini ingin keluar dari kota raja, Sri Baginda telah berpesan bahwa provinsi yang Ciu banyak menghasilkan rempah-rempah, bahkan pada tahun belakangan ini semuanya panen dengan subur, hamba diperintahkan para-para petani dan peladang setempat untuk mengurusnya secara baik-baik jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini untuk kemakmuran rakyat itu sendiri kalian lihat, Baginda begitu sangat memperhatikan para rakyat-rakyat kota yang Ciu. Kita semua sebagai bawahannya sudah sepantasnya lah untuk bekerja dengan sepenuh hati untuk membalas kebaikannya, kata Siopo. Para pembesar setempat segera menyetujui akan tetapi dalam hati mereka mengeluh. Sebenarnya kata-kata yang diucapkan oleh Siopo itu mengingatkan mereka semua agar jangan sampai berdua hati, di samping itu jika mereka mengatakan pemberontakan tentunya si Baginda akan mengambil tindakan yang tegas. Siopo sendiri tidak mungkin dapat mengatakan kata-kata tersebut kalau bukan Son Gauta yang telah mengajarkannya. Dengan turunnya firman dari raja maka dengan sendirinya para pembesar itu melaksanakannya, mereka mulai membangun kuil yang dimaksudkan itu. Dan yang sebagian lagi mencari para janda fetran perang untuk diberikan tunjangan dari Seri Baginda Raja, beberapa perwira menuju perkampungan kota Yang Ciu itu, mereka menyerahkan tunjangan berupa uang, beras dan kebutuhan yang lainnya. Tentulah urusan ini tidak akan sampai satu atau dua hari dapat selesai. Pada waktu yang senggang Siopo di Yang Ciu hanya bersenang-senang saja, apalagi dalam beberapa hari ini para pembesar tidak henti-hentinya mengantarkan hadiah pada Siopo, ada yang berupa uang emas, uang pirak dan barang-barang berharga yang lainnya. Setiap hari Siopo teringat pada ibunya yang berada di Licunwan, dan karenanya ia sangat ingin menjenguknya, akan tetapi di sana-sini orang banyak yang mengundang Siopo. Hal itu tak pernah henti-hentinya, dapat dikatakan tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi ia sebagai seorang pembesar kerajaan Cheng, yang mempunyai ibu seorang perempuan penghibur di rumah pelesiran Licunwan, tentu saja rahasia ini sama sekali tidak boleh terbongkar. Karena jika sampai terbongkar urusan ini benar-benar dapat membuat Siopo malu dan hilang harga diri serta kehormatannya, dan juga dapat menyangkut nama-nama para pembesar kerajaan Cheng. Siopo sudah lama menduduki kedudukannya. Sudah cukup lama dan sama sekali ia belum pernah menjemput ibunya dari Licunwan ke kota raja untuk bersenang-senang. Bahkan Siopo membiarkan ibunya terjerumus ke dalam lembah. Kenistaan hal ini dapat dikatakan kalau Siopo adalah seorang yang tidak berbakti pada orang tuanya. Dalam hati ia berpikir, lebih baik ia menunggu kesempatan yang baik untuk mengambil ibunya dan mengangkatnya dari lembah yang hina itu. Dengan sembunyi-sembunyi Siopo mengganti pakaiannya dan merubah dandanannya, ia menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi ke Licunwan, kemudian memerintahkan pada beberapa tentaranya untuk mengantarkan ibunya ke kota raja, agar dapat menetap di sana. Hal ini haruslah dirahasiakan siapapun tak boleh mengetahuinya, dahulu Siopo selalu mengambil keputusan yang dilagi iaan. Asalkan telah melihat keadaan yang tidak menguntungkannya, ia lalu mencari akal untuk meloloskan diri. Tidak disangka-sangka pangkatnya semakin lama malah semakin tinggi, dan semakin lama hatinya pun semakin senang, akhirnya Siopo mulai terbiasa dengan kehidupan mewah seperti sekarang ini. Sekarang anak muda itu berpikir untuk menjemput ibunya ke kota raja, tampaknya ia memang tidak ingin melepaskan jabatannya ini. Beberapa hari kemudian salah seorang pejabat kota yang Ciu yakni Gou Cie Yang, berniat akan menjamu Siopo. Ia pernah mendengar dari salah seorang perwira kalau Siopo ingin sekali berkunjung ke Kulil Tan Cie Cie. Dalam hati ia berkata, Kulil Tan Cie Cie memang sangat indah, tetapi yang paling menarik adalah beberapa bunga yang berada di halaman kulil itu. Bunga-bunga itu dapat dijadikan obat seandainya pembesar itu ingin mengunjungi Kulil tersebut, pastilah ia sangat senang dengan pemandangan bunga-bunga, karena itu ia lalu memerintahkan beberapa orang ahli untuk membuat karangan bunga yang besar-besar dan dengan jenis yang bermacam-macam, bahkan tempatnya saja terbuat dari ukiran kayu yang sangat indah. Ada lagi yang sangat khusus dibuat seperti pemandangan alam seperti jembatan dengan air terjun yang suaranya mengemerisik, hal itu memang sangat indah, kesemuanya itu ditaruh di kamar tamu sehingga terlihat semakin serasi. Siapa yang menyangka kalau Siopo itu tidak terpelajar? Mereka tidak mengetahui akan hal itu, bahkan begitu Siopo sampai di tempat orang itu, sebagai kata-kata yang pertamanya. Loh, mengapa banyak sekali bunga-bunga di sini? Juga terdapat banyak meja yang sengaja dipajangkan bunga? Oh, aku tahu tentu para hosyo dari Kudil Tan Cie Sia akan mengadakan upacara sembahyang, mereka meletakkan bunga-bunga ini tentulah untuk memuja setan-setan yang kelaparan. Bukankah demikian kata Siopo? Jerih payah Gou Cie Yong menjadi sia-sia. Wajah orang itu menjadi murung, tetapi ia tetap berkata, Ah, Tai Jin memang pandai berbicara sayangnya pandangan Pai Cie terlalu rendah, andai kata dekorasi ruangan ini tidak sesuai dengan kesukaan Tai Jin mohon dimaafkan katanya. Siopo hanya menganggukan kepalanya, ia melihat para tamu sudah berdiri dengan penuh hormat kepadanya, Siopo melambaikan tangannya pada beberapa orang kemudian ia duduk pada tempat yang telah disediakan. Para pembesar setempat semuanya ikut hadir pada undangan itu, selain itu masih ada beberapa orang yang lainnya yang mereka itu bukanlah para pembesar, melainkan terdiri dari tokoh masyarakat dan sebagian lagi para saudagar-garam yang kaya raya itu. Kota yang Ciu terkenal dengan berbagai macam hasil bumi, garam, biji pala ataupun lada. Meskipun Siopo sendiri adalah penduduk asli kota setempat, tetapi pengetahuannya sangat kurang sekali jadi dia pun tidak begitu mengetahuinya. Setelah meminum teh sejenak, matahari perlahan-lahan turun ke ufuk barat, sekarang cahayanya tetap menyinari bunga-bungaan yang ada di ruang itu sehingga kelihatannya sangat indah sekali, seperti hamparan bunga-bunga yang sangat luas. Akan tetapi Siopo yang melihatnya malah semakin keki, karena hal itu mengingatkannya pada kudil Tan Cie Cie tempat ia mendapat penghinaan yang sangat besar, yaitu dipukuli habis-habisan oleh para huasyu. Rasanya Siopo ingin mencabut semua bunga-bunga itu dan membakarnya sampai habis, akan tetapi ia harus memiliki alasan yang tepat untuk menghancurkan bunga-bunga itu, barulah ia dapat turun tangan, tepat pikirannya sedang melayang-layang, salah seorang pembesar yang bernama Mayue berkata, Witaijin, kalau mendengar nada suaranya tampaknya Witaijin pernah tinggal di daerah sini, daerah Wiyang memang sangat subur karenanya banyak orang-orang terkenal yang berasal dari daerah sini, demikian juga bunga-bunganya, katanya. Para pembesar semua mengetahui kalau Siopo adalah salah seorang pemimpin dari bendera kuning, justru Mayue yang mendengar nada wicaranya sehingga ia demikian yakinnya, karena itu ia lalu mengambil sesuatu untuk diserahkan pada Siopo sedangkan pada saat itu Siopo sedang berpikir untuk menghancurkan karangan bunga-bunga itu, tanpa sadar ia memaki. Dari seluruh kota yang ciu kaulah orang yang paling buruk kata Siopo dengan nada mendengkol. Mayue diam saja ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Siopo itu. Sedangkan wali kota Mujianyan adalah seorang yang berpendidikan tinggi, maka ia langsung berkata, Wittaijin, pandangan Wittaijin memang sangat luas, mereka itu tidak menghargai para pembesar negeri dan sering berkata secara menebak saja, katanya. Mendengar perkataan gubernur itu Siopo merasa gembira sekali. Benar sekali. Benar Wittaijin adalah seorang yang berpendidikan tentulah mengetahui segala hal daripada aku yang bodoh ini, kata Siopo sambil tertawa. Wittaijin jangan berkata demikian hamba tidak berani untuk menerimanya kata sang gubernur itu. Pada zaman kerajaan Cheng, ada cerita tentang Wong Hwe Pikalong, bukankah cerita tersebut juga berasal dari kota yang ciu tanyanya pula. Siopo paling senang jika mendengar cerita, maka dengan cepat ia bertanya. Cerita apakah itu? Dan apa yang dimaksud dengan Wong Hwe Pikalong itu tanyanya? Cerita ini berasal dari kuil Ciyok Toksie di kota yang ciu dan hal itu terjadi di zaman dinasti Tong. Ciyok Toksie itu juga disebut Bokslanwan, sedangkan penyair Wong Hwe pada usia mudanya berasal dari keluarga yang sangat miskin sekali, katanya. Oh rupanya orang itu bernama Wong Hwe. Saya kira kuang Hwe, sehelai kain kuning kata Siopo dalam hati. Terdengar mucian yang melanjutkan perkataannya lagi. Wong Hwe tinggal di Bokslanuam, setiap kali jika waktu makan telah tiba lonceng selalu dibunyikan oleh salah seorang Hwesio sebagai tanda, begitu mendengar suara lonceng itu dibunyikan maka Wong Hwe cepat-cepat berlari menuju ruang makan dan ikut makan bersama para Hwesio. Itulah sebabnya para Hwesio sangat membencinya. Pada suatu hari mereka menggunakan akal, semua Hwesio itu makan lebih awal dan dengan cepat, setelah selesai makan mereka barulah membunyikan bel itu. Wong Hwe yang mendengar suara bel itu segera lari ke ruang makan, akan tetapi tampaknya semua orang sudah bubar, bahkan makanan yang berada di atas meja semuanya telah habis, Hwesio menggebrak meja keras-keras, ia sangat marah sekali. Hwesio kurang ajar bentaknya. Mucian yang segera berkata, benar, satu kali makan saja memangnya habis berapa, pada waktu itu hati Wong Hwe sangat kesal sekali, maka ia lalu menulis sebuah syair di atas tembok yang bunyinya sebagai berikut, yang kuasa telah membedakan antara timur dengan barat, akan tetapi para Hwesio telah merubah jam makannya, tanpa mengindahkan peraturan yang telah disetujui dan dibuat sejak dahulu kala, Siopo menganggukan kepalanya. Lalu bagaimana tanya Siopo kemudian? Di kemudian hari Wong Hwe menjadi seorang pembesar, kata Mucian yang melanjutkan pembicaraannya, kerajaan mengutusnya untuk melihat keadaan kota yang ciu dan ia kembali lagi ke tempat kuil itu. Tentu saja para Hwesio menyambut kedatangannya dengan hormat. Pada saat itu ia langsung menuju ruang makan dan ia ingin melihat para tembok itu. Apakah syair yang ditulisnya masih ada atau tidak? Ternyata ia melihat tembok itu telah ditutupi oleh sebuah bingkai dari batu pualam dan kedua baris itu tepat melingkari syair yang ditulisnya itu. Maka dengan demikian tulisan syairnya tidak akan rusak. Wong Hwe merasa terharu sekali melihat kenyataan itu, kemudian ia menambahkan lagi dua baris di belakangnya, yang berbunyi, 30 tahun yang lalu debu melumuri muka, dan ternyata tulisan tak berharga telah dikelilingi batu kemala, kata Mujian Yan yang melanjutkan ceritanya itu. Tentu Wong Hwe menangkap para Hwesio itu bukan tanya si Yopo yang sedang penasaran itu. Wong Hwe adalah seorang pahlawan, dan ia adalah seorang laki-laki yang gagah, sahut Mujian Yan. La tidak mengambil hati urusan yang telah berlalu itu, dalam hati si Yopo berkata, kalau aku jadi dia mana mau aku harus melepaskan mereka dengan demikian mudahnya. Akan tetapi jika aku harus menulis syair aku tidak memiliki keahlian seperti itu, aku hanya pandai membohong dan tak dapat aku menulis, bahkan membaca pun aku sulit, sambil meminum teh yang telah disuguhkan itu, si Yopo mengawasi keadaan di sekitar ruangan itu. Matanya terus saja melihat-lihat ruangan, si Yopo melihat Tong Chin Huk yang sedang meminum arak seteguk-seteguk dalam cangkir yang besar, tampaknya sangat menyenangkan sekali. Tong Chin Kuin, kau pernah mengatakan apabila kuda-kuda yang digunakan minum obat, maka tenaganya akan jauh lebih besar. Bukankah demikian kau mengatakannya padaku kata si Yopo? Sambil berkata demikian, si Yopo mengedipkan matanya sebagai isyarat. Tong Chin Huk tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan perkataan si Yopo dan dengan tanda isyarat itu, maka ia berkata, ini, ini katanya tersendat-sendat. Sri Baginda sering bahkan selalu menggunakan kuda-kuda pilihan entah itu kuda Mongol, kuda Tibet ataupun kuda sucuhan dan kuda-kuda pilihan lainnya, Sri Baginda juga memesan agar kita dapat memelihara dan merawat kuda-kuda itu, bukankah demikian tanya si Yopo? Kaisar Kong Hai memang menyukai kuda-kuda pilihan. Si Yopo mengetahui akan hal itu begitu juga Chin Huk. Apa yang dikatakan Tai Jin memanglah sangat benar, kata Chin Huk. Kau sangat tahu sifat-sifat kuda, kata si Yopo. Ketika di kota Pie Chin, kau telah mengatakan apabila kuda-kuda yang digunakan dalam peperangan memakan bunga obat kota yang ciu, maka larinya dapat berlipat ganda. Sri Baginda demikian menyukai kuda, maka kau lah sebagai hamba-hambanya tentulah harus mengikuti keinginannya dan memenuhi kepuasan hatinya, apabila kita memetik bunga-bunga obat di sini dan membawanya ke kota raja untuk diserahkan pada pengurus-pengurus kuda agar diberikan pada kuda pilihan itu, dan Baginda mengetahuinya tentulah ia merasa sangat senang sekali, para hadirin yang mendengarkannya menunjukkan mimik wajah yang aneh. Bunga obat yang tumbuh di kota yang ciu memang baru kali ini ia mendengarnya, apalagi melihat tampang Tong Chin Hock yang serba salah dan merasa bingung karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Namun meskipun curiga mereka tidak berani berkata apa-apa. Apalagi sedikit-sedikit si Yopo membawa nama Sri Baginda, siapa lagi yang berani mencelanya atau membantah ucapannya itu. Pengetahuan Wita Ijin sungguh sangat luas, kata Gou Chie Yong. Hal ini sungguh membuat kami merasa sangat kagum, bunga-bunga obat ini sebenarnya. Akarnya lah yang mempunyai manfaat. Ada yang mengatakan dapat meluruskan kembali darah-darah yang telah membeku. Dan mengapa bunga semacam ini diberi nama bunga obat tampaknya sejak zaman dahulu orang-orang telah mengetahui bahwa bunga ini dapat dijadikan obat yang sangat berkhasiat Kalau kuda-kuda memakan obat ini darahnya tentu akan beredar dengan cepat. Hal ini membuat kuda-kuda itu dapat berlari sama dengan keledai. Sekembalinya Wita Ijin ke kota raja nanti hamba akan memerintahkan orang untuk memetik seluruh bunga-bunga obat di sini dan membawanya pulang ke kota raja. Para pembesar yang lainnya yang mendengarkan perkataan Gong Chiyang, memaki-maki orang itu yang menurutnya sangat lecik dan tidak tahu malu. Demi mengambil hati seorang pembesar dia tidak segan-seganya merusak pemandangan yang sangat indah di kota yang cilu. Wih Siaupo lalu bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Gou Tai Jin memang pandai bekerja. Bagus sekali. Bagus sekali. Ha! 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 Gou Chiyang merasa sangat bangga mendengar ucapan Siaupo, maka ia lalu memberikan hormat pada Siaupo sambil berkata, Terima kasih atas pujian Wih Tai Jin katanya. Wali kota Mujian yang berjalan ke arah hamparan bunga-bunga, dan dari hamparan bunga yang banyak itu ia memetik sekuntum yang besar sekali, kemudian ia kembali ke tempat duduknya, dengan kedua tangannya ia menyerahkan bunga itu pada Siaupo. Harap Wih Tai Jin sudi menancapkan bunga ini di atas kopiah. Pai Chit mempunyai sebuah cerita yang Wih Tai Jin sudi mendengarkannya, katanya sambil tertawa. Wih Siaupo yang mendengar kalau Mujian yang akan bercerita ia menjadi senang sekali, maka ia segera mengambil bunga itu dan tampak pada bunga itu terdapat sebuah garis merah tua sedangkan di bagian tengahnya terdapat serat-serat kuning keemasan. Paduan warna yang sangat serasi sekali dan ia segera menancapkan bunga itu pada kopiahnya. Selamat Kepala Wih Tai Jin kata Mujian Yan. Bunga obat ini mempunyai julukan Kim Taiwi, sabuk emas, jenis ini sungguh langka bahkan pada zaman dahulu sampai menjadi legenda rakyat dan terdapat pada buku-buku. Barang siapa yang dapat melihat Kim Taiwi tersebut, maka kelak akan menjadi orang suci yang masuk ke dalam surga, benarkah? Tanya Siaupo sambil tertawa. Cerita ini berasal dari dinasti Song di daerah utara, pada zaman itu Hanwekong yang menjaga kota yang Ciu, tepat di depan kuil Tan Ciesie. Di antara gerombolan bunga-bunga obat ini kebetulan sekali ada sebuah pohon yang sedang mekar dan jumlah bunganya hanya ada enam kuntum. Bunga itu mempunyai warna pinggir merah tua dan di tengah-tengahnya terdapat warna kuning emas. Jenis itulah bunga yang mendapat julukan Kim Taiwi ini. Jenis bunga yang satu ini belum pernah ia lihat sebelumnya jadi ia beranggapan kalau bunga itu adalah bunga yang sangat langka. Ketika mendapatkan laporan dari bawahannya Hanwekong menjadi penasaran ia lalu memerintahkan salah seorang bawahannya untuk memetik bunga itu, dan membawakan untuknya, hatinya sangat senang sekali, apalagi jumlahnya ada empat kuntum. Kemudian terpikir olehnya untuk mengundang tiga orang tamu lagi agar dapat sama-sama menikmati keindahan bunga tersebut, dengan hati yang penasaran Siopo menurunkan kembali kembang yang berada di kepalanya dan dilihatnya kembali bunga itu dengan teliti, ternyata memang sama dengan apa yang dikatakan oleh Mucian Yan. Kalau diperhatikan dengan seksama bunga ini memang sangat langka sekali. Pada saat itu di kota Yang Chiu terdapat dua orang yang sangat terkenal, yang satu bernama Ong Kui dan yang satu lagi bernama Ong An Chiu. Keduanya memiliki pandangan yang sangat luas dan pengetahuan yang sangat tinggi, sebab mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan Hanwekong berpikir dalam hatinya, jumlah bunga seluruhnya ada empat kuntum sedangkan orangnya hanya ada tiga, seakan kecantikan yang kurang sempurna dia harus mengundang satu orang lagi, sehingga menjadi sama dengan jumlah bunga yang ada. Akan tetapi untuk mencari orang itu tidaklah mudah, apalagi ia tidak menginginkan orang yang sembelarangan kebetulan pada saat itu, datanglah seorang bawahannya melaporkan bahwa telah datang seorang tamu yang bernama Tamsin Chiyye, yaitu seorang laki-laki yang gagah perkasa dan sangat terkenal, Hanwekong gembira sekali. Pada hari kedua ia mengundang semua tamunya untuk berkumpul di taman bunganya itu, dan ia memberikan masing-masing sekuntum bunga tersebut kepada para tamunya, sehingga cerita ini menjadi legenda rakyat, dan akhirnya menurut cerita yang tersiar itu, keempat orang tersebut menjadi orang suci dan naik ke surga, Wey Siaupo tertawa. Menyenangkan sekali. Keempat orang itu adalah orang-orang yang berpendidikan mereka dapat membuat syair dan dapat mengubah kata-kata menjadi indah sedangkan, aku mana dapat melakukan kesemuanya itu, apalagi jika dibandingkan dengan mereka itu, kata Siaupo. Tidak dapat dikatakan demikian, kata Mucian Yan. Pada zaman dinasti Chong memang banyak sekali orang-orang yang terpelajar, tetapi tidak semua orang-orang itu dapat menjadi orang suci, apalagi menjabat sesuatu yang tinggi atau menjadi menteri. Sedangkan kerajaan Cheng kita pada saat sekarang ini, sudah dapat kita bayangkan kalau kerajaan kita sudah menuju ke saat-saat kecermelangan dan akan merasakan seluruh dunia, Sri Baginda adalah orang yang berpandangan sangat luas, tentulah ia mengetahuinya mana pahlawan-pahlawan yang dapat diandalkannya itu, mendengar perkataan orang itu hati Siaupo menjadi sangat senang sekali. Tentu saja itu merupakan pujian untuk dirinya, sehingga tidak henti-hentinya ia menganggukan kepalanya. Mucian Yan yang melihat bahwa perkataannya itu mendapat sambutan yang sangat baik, segera melanjutkan kata-katanya tersebut. Witaijin. Bunga kim tai ye ye atau sabuk emas ini tidaklah selangkah pada zaman dahulu itu, sekarang sudah banyak bermekaran di mana-mana. Akan tetapi mekarnya yang sekarang tepat sekali dengan kedatangan Witaijin, itu bukanlah sesuatu yang sifatnya kebetulan, melainkan merupakan kehendak yang maha kuasa, Pak Cip mempunyai sedikit pandangan, harap Witaijin tidak keberatan ji kalau Pak Cip mengatakannya, kata Mucian Yan. Harap aku diberikan petunjuk kata Siaupo. Untuk memberikan petunjuk itulah hamba tidak berani. Akar bunga-bunga obat ini, di toko obat manapun sekarang telah ada dan sudah banyak terjual. Andai kata Witaijin akan memberikan makan pada kuda-kuda pilihan Seri Baginda Raja tentulah akar-akar lobat yang telah diolah, karena itulah yang banyak manfaatnya, Pak Cip nanti akan memerintahkan pada beberapa orang untuk memesannya dan mengirimkannya ke kota raja untuk diberikan pada Witaijin dan selanjutnya Witaijin dapat memberikannya pada para pengurus kuda-kuda pilihan Seri Baginda Raja, sedangkan bunga-bunga obat yang ada di sini harap Witaijin mengingatnya penyambutan mereka, walau demikian semarak dapatkah hamba memohon agar Witaijin membiarkannya untuk sementara waktu. Seandainya di suatu hari nanti Witaijin dapat berkunjung kembali ke kota yang ciu ini tentulah tidak menyenangkan jikalau seluruh daerah ini telah tandus, tanpa ada sekuntum bunga pun. Witaijin adalah seorang yang terkenal, maka hamba yakin nama Witaijin akan dikenang sepanjang masa, bahkan dapat seperti tokoh yang lainnya, nama dan juga peran dari Witaijin akan menjadi sangat menarik dan juga menjadi contoh dari para generasi yang akan datang dan mereka akan sangat menghormati Witaijin, katanya. Hati Xiaopo menjadi sangat senang mendengarkan perkataan itu. Kau katakan bahwa aku akan menjadi salah seorang tokoh cerita yang ada dalam legenda kata Xiaopo. Benar, kata Mokian Yan. Dan tentu saja seorang yang tampan dan juga gagah dalam memerankan tokoh Witaijin, juga ada lagi beberapa orang yang memerankan berjanggut putih, bercambang hitam, berwajah bintik-bintik berhidung putih, dan yang lainnya sebagai kami-kami ini, mendengar perkataan itu para undangan tertawa terbahak-bahak dan Wisi Xiaopo sangat senang sekali. Lalu apa nama cerita ini? Tanya Xiaopo sambil tersenyum. Mokian Yan menoleh pada Mayeue dan ia berkata, dalam hal ini kita haruslah meminta pendapat dari saudara makatanya, karena ia melihat sejak tadi Mayeue diam saja, akhirnya ia menjadi tidak enak melihatnya. Mayeue tertawa. Kelak Witaijin ingin mendampingi Sri Baginda, dan hal ini sudah pasti akan menjadi suatu kenyataan bagaimana kalau kami namakan cerita itu sebagai raja dan wakilnya yang sedang menikmati bunga-bunga katanya pula. Para tamu yang mendengarkan pembicaraan itu segera bertepuk tangan tanda setuju. Hati Xiaopo menjadi senang sekali apalagi ia mendapatkan pujian dari kanan-kirinya, dan hal itu dapat menghilangkan kenangan pahitnya di masa lalu. Aku tidak percaya kalau hanya sekuntum bunga saja orang dapat menjadi seorang yang suci. Akan tetapi biarlah ada baiknya juga jika aku membiarkan bunga-bunga ini tumbuh di kota yang ciu. Setidaknya jikalau di hari tua nanti jika aku telah merasa bosan memangku jabatan ini aku akan tinggal di kota ini, dan aku dapat menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini, kata Xiaopo dalam hatinya. Kemudian Xiaopo berkata dengan tenang, Sudahlah, sudah cukup kita membicarakan soal bunga-bunga itu sekarang lebih baik kalian panggillah para penyanyi itu, aku akan mendengarkan sebuah lagu katanya. Para pembesar yang lainnya segera mengingatkan memang sejak semula Gou Chie Yong sudah merencanakannya, maka ia lalu memberikan isyarat tak lama kemudian terdengarlah dentingan-dentingan suara musik diiringi dengan hembusan wangian yang entah dari mana datangnya. Semangat ini Xiaopo menjadi terbangun pastilah ada banyak wanita yang cantik-cantik yang dapat dilihat katanya dalam hati. Belum lama Xiaopo berpikir demikian, keluarlah seorang gadis yang berjalan dengan lemah gemulai menuju taman bunga buatan itu, gadis itu membungkukan tubuhnya sedikit, dan berkata dengan suara lantang. Xiaoli memberi hormat pada Taijin semoga kesehatan Taijin dalam keadaan baik-baik dan sekarang Xiaoli akan membawakan sebuah lagu, katanya dengan lembut. Gadis itu berusia kira-kira di bawah 30 tahun, tetapi tidak tergolong cantik sekali. Seorang laki-laki yang duduk di sudut ruangan segera meniutkan serulingnya, dan gadis itu pun mulai bernyanyi. Gadis itu menyanyikan sebuah lagu lama yang sudah terkenal di kota yang ciu, Xiaopo mendengarkannya, suaranya memang enak, tetapi hati Xiaopo menjadi kurang sabar, karena ia toh bukan ingin melihat atau mendengarkan gadis itu bernyanyi melainkan hanya ingin melihat wanita-wanita yang cantik-cantik saja. Setelah gadis itu selesai menyanyikan sebuah lagu lama itu, tampak masuk lagi seorang wanita yang lainnya, wanita yang baru saja masuk itu usianya kira-kira 35 tahun, suaranya bagus dan lagaknya pun cukup luas, tetapi Xiaopo memandangnya dengan enggan. Setelah selesai bernyanyi, kemudian wanita itu memberi hormat pada Xiaopo dan berlalu kembali sambil tertawa. Kedua penyanyi-penyanyi itu adalah penyanyi-penyanyi yang sekarang sedang terkenal di kota yang ciu, lagu Iagu yang dinyanyikannya juga lagu-lagu yang sudah terkenal di daerah ini, sekarang bagaimana pendapat Wita Ijin kata Gou Chie Yong? Apabila Wi Xiaopo akan mendengarkan lagu atau nyanyian ada syaratnya, yang pertama haruslah gadis yang cantik-cantik, kedua lagunya haruslah lagu yang romantis, dan ketiga lagak penyanyinya haruslah kegenit-genitan. Dahulu kala Xiaopo pernah mendengar Tan Wan Wan menyanyi dan menari. Dalam keadaan terpaksa saja ia mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan itu sampai selesai. Sekarang kedua orang penyanyi itu sama sekali tidak menarik hatinya, entahlah apa pula yang dinyanyikannya, Xiaopo sengaja bersin keras-keras ketika mendengar pertanyaan Gou Chie Yong, akan tetapi ia menjawab, Lumayan, lumayan, hanya saja ketinggalan zaman sedikit, sehingga aku tidak begitu berselera, katanya setengah memuji. Benar, benar, kata Gou Chie Yong. Lagu yang dinyanyikannya memang lagu yang berasal dari dinasti Tong, dan pada hakikatnya memang ketinggalan zaman, ada sebuah lagu yang baru dirancang oleh salah seorang pemuda yang baru saja terkenal di kota yang chill ini, dan benar-benar menyegarkan, Gou Chie Yong segera menepuk tangan, maka tak lama kemudian muncullah seorang penyanyi kehadapannya. Jika Lawi Xiaopo mengatakan ketinggalan zaman, maksudnya yang ketinggalan zaman itu adalah penyanyinya, akan tetapi Gou Chie Yong salah tanggap, bukannya menyajikan penyanyi yang cantik, malah ia menyajikan penyanyi yang lainnya, sedangkan Xiaopo tidak mengetahui kalau lagu itu lagu pada zaman dinasti Tong ataupun dinasti yang lainnya, Xiaopo hanya mendengar Gou Chie Yong mengatakan sangat menyegarkan. Xiaopo mengira kalau kali ini gadis yang akan menyanyikan lagu itu adalah gadis seperti yang dimaksudkan. Yahji kalau penyanyinya dapat menyegarkan apa salahnya, aku melihatnya katanya dalam hati. Xiaopo tidak memperhatikan penyanyi yang baru saja masuk. Akan tetapi setelah Xiaopo melihatnya, hawa amarahnya serasa langsung meluap ke atas, rasanya ia ingin berteriak dengan keras. Ternyata penyanyi yang ini usianya kurang lebih 50 tahun bahkan pada rambutnya sudah mulai banyak ditumbuhi uban, mukanya sudah keriput dan danannya sangat medok, bibirnya diolesi gincu yang tebal, benar-benar sangat menyebalkan. Suaranya memang masih bagus, tetapi Xiaopo tidak ingin mendengarkan nyanyian itu, dan kayaulah perlu ingin menutup kupingnya, Xiaopo sangat kesal sekali, tetapi karena ia diundang oleh sekian banyak para pembesar, maka tidak enak hati jika ia mengumbar kemarahannya. Terpaksa Xiaopo harus menahan diri sampai penyanyi itu menyelesaikannya. Setelah orang itu selesai menyanyikan lagu, dan kembali ke ruang dalam, Xiaopo langsung saja memohon diri untuk kembali pada tempat kediamannya, yaitu di rumah salah seorang saudagar garam. Sekembalinya ke rumah saudagar garam itu, Xiaopo lalu masuk ke dalam kamarnya, sebelumnya ia memerintahkan pada penjaga agar terus menjaga, dan jikalau ada orang yang akan bertemu dengannya, katakan kalau ia ingin beristirahat, tidak peduli tamu manapun yang datang, ia tidak mau menemuinya. Setelah merapatkan pintu itu, Xiaopo mengganti pakaiannya dengan pakaian yang rombeng, yang di beberapa bagian banyak terdapat noda-noda minyak, sehingga kotor tak karuan ia pun mengganti sepatunya dengan sepatu yang sudah koyak di sana-sini. Tidak cukup hanya sampai di situ ia pun melumuri wajahnya dengan abu. Setelah selesai berdandan Xiaopo mengacah di cermin itu untuk melihat dirinya sendiri, tampak dirinya sudah kembali seperti seorang kacung yang bekerja di rumah pelesiran, ia sangat senang dengan penyamaran yang macam itu. Sengji membantu Xiaopo memakai pakaiannya juga mendandaninya, dan ia pun jadi tertawa begitu melihat wajah Xiaopo dan juga penampilannya berubah, maka ia pun berkata, Siangkong, penampilan Siangkong kali ini benar-benar berubah, apakah pada zaman dahulu Menteri Tau Leong Tu yang menyamar sebagai seorang pengemis, juga mempunyai tampang yang seperti ini tanyanya? Hampir sama, jawab Xiaopo. Akan tetapi pada dasarnya wajah Tau Leong Tu itu memang hitam sehingga tidak perlu untuk dilumuri abu lagi, Siangkong, bagaimana kalau aku menemanimu? Tanya Sengji. Kalau kau pergi seorang diri aku khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu pada dirimu tidak ada orang yang akan membantumu, tempat yang akan aku masuki ini tidak boleh dimasuki oleh gadis-gadis cantik seperti kamu, kata Xiaopo sambil tertawa. Sambil berkata Xiaopo mulai menyanyi lagu yang ada di rumah pelesiran itu, sedangkan Song Ji hanya diam saja. Rabah sini rabah sana, rabah ratu cantik Song Ji ku tersayang yang elok sambil bernyanyi demikian Xiaopo mengulurkan tangannya untuk mengusap-usap tubuh Song Ji, sedangkan Song Ji menjadi malu wajahnya berubah menjadi merah padam, ia tertawa terkekeh-kekeh sambil ia mengaguskan wajahnya. Xiaopo mengambil segumpal cek dan segenggamuang rocehan yang kemudian dimasukkannya ke dalam sakunya, kemudian ia memeluk Song Ji dan mencium pipi kiri dan kanannya, setelah itu Xiaopo menyelingap keluar dari pintu belakang. Para penjaga yang melihat seseorang berjalan keluar rumah itu segera membentaknya, siapa kau bentaknya? Aku adik misan dari keluarga Hou, apa urusannya dengan kalian jawab Xiaopo? Para perwira itu tertegun mereka masih belum dapat mengerti hubungan keluarga macam apa yang telah disebutkan oleh Xiaopo itu, dan juga mereka tidak mengenali pembesar itu. Sementara itu Xiaopo sudah menyelingap keluar lewat pintu belakang. Jalanan besar dan jalanan kecil di kota yang cil, tidak ada satupun yang tidak dikenalinya, dapat dikatakan dengan memejamkan matanya pun Xiaopo tidak akan mengalami salah jalah. Tidak lama kemudian Xiaopo telah sampai di pinggir telaga yang jaraknya tidak jauh dari Li Chun Wan. Sayup-sayup mulai terdengar suara ketupan dan suara seruling serta nyanyian yang sumbang. Dengan mengendap-endap, Xiaopo berjalan menuju bagian luar kamar ibunya, ketika dia melongok ke dalamnya, dia melihat kamar itu kosong, tahulah dia bahwa ibunya sedang menerima tahu. Dalam hati dia berkata, Dasar ibu murahan, entah akil-akil mana yang hari ini sedang bergelut dengan ibuku dan menjadi ayah angkatku untuk satu hari? Dia masuk ke dalam kamar, tampak selimut yang terlipat di atas tempat tidur masih yang dulu juga, tetapi sudah jauh lebih usang. Dalam hati ia berpikir lagi, rupanya bisnis ibu kurang lancar, ayah angkat yang datang tidak banyak. Dia memalingkan kepalanya untuk menatap ke arah sebuah tempat tidur kecil yang menjadi miliknya duiu. Letaknya masih dalam posisi semula, di depan tempat tidur terdapat sepasang sepatu rombeng miliknya, sedangkan selimutnya dicuci bersih dan dilipat dengan rapi. Dia berjalan ke tempat tidur itu dan duduk di atasnya, tampak sehelai jubah kepunyaannya juga terlipat rapi di samping tempat tidur itu. Hatinya merasa agak bersalah, rupanya ibu selalu menunggu kepuanganku, maknya, loh hidup mewah di kota raja, selama ini tidak pernah menyuruh orang mengantarkan uang untuk ibu. Tampaknya ingatanku sudah kurang baik, pikirnya. Dia menyandarkan tubuhnya di tembok pembaringan untuk menunggu kembalinya seng ibu. Di dalam rumah pelesiran ada sebuah peraturan apabila menerima tamu yang bermalam, di sana ada disediakan sebuah kamar khusus yang lebih besar serta bersih, perabotannya juga lengkap, sedangkan para pelacur ditempatkan dalam kamar yang kecil-kecil, keadaannya juga sederhana sekali. Pelacur yang usianya lebih muda dan wajahnya cantik mendapat fasilitas yang lebih memadai, mereka bisa menarik langganan yang lebih banyak. Sedangkan yang sudah setengah baya seperti ibu Siaupo, jarang dicari para tamu, induk semang atau kata kasarnya, germo mereka juga memperlakukannya dengan senak hati, pokoknya tidak sampai terlantar saja. Siaupo berbaring sejenak, tiba-tiba dari sebelah kamar terdengar suara bentakan yang nyaring, ternyata suaranya si mucikari. Nenekmu ini sudah mengeluarkan uang banyak untuk membelimu, tapi kau selalu menolak sana menolak sini, sampai sekarang tetap tidak bersedia menerima tamu, hektometer. Apakah aku membelimu hanya sebagai patung kuan im yang dipajang? Apakah kau hanya sebagai penghias di rumah pelesiran ini pukul dia? Pukul yang keras biar tahu rasa kemudian terdengar suara cambuk yang menghajar kulit tubuh, juga suara jeritan histeris dan teriakan kesakitan, suara tangis serta bentakan saling membaur. Suara semacam ini sudah tidak asing lagi bagi telinga Siaupo. Dia tahu si mucikari pasti mendapatkan barang baru dan hendak dipaksanya untuk menerima tamu, kalau hanya dicambuk saja sudah merupakan hal yang lumrah. Kalau si gadis masih tidak mau menuruti kemauan si mucikari, kadang-kadang penyiksaan yang dialami para gadis itu lebih sadis lagi, misalnya kuku jari ditusuk dengan jarum panjang, atau sekujir tubuh disundut dengan gagang besi yang telah dipanggang di atas bara api, pokoknya masih banyak jenis siksaan yang lain kalau mau disebutkan satu persatu. Suara jeritan atau tangisan seperti ini sudah lumrah terdengar dalam ruang rumah pelesiran manapun. Merupakan suatu hal yang sulit dihindari Siaupo sudah lama meninggalkan Li Chun Wan, sekarang mendengar kembali suara-suara itu, kenangan lamanya bagai terungkit kembali. Namun, dia juga tidak begitu merasa kasihan terhadap gadis malang itu. Terdengar gadis itu meratap dengan suara keras. Kau bunuh saja aku. Biar mati sekalipun aku tidak mau menerima tamu. Aku akan membenturkan kepalaku ini ke tembok, si mucikari menyuruh kacungnya memukul lebih keras lagi, kemudian terdengarlah suara cambukan sebanyak dua-tiga puluh kali, nona itu masih terus menjerit dengan histeris. Hari ini tidak bisa pukul lagi, lihat besok saja, kata si kacung. Seret barang murahan ini keluar perintah si mucikari. Si kacung memapah gadis itu keluar, sesaat kemudian dia sudah kembali lagi. Barang murahan ini tidak dapat dihadapi dengan kera keras sebaiknya kita gunakan kera lunak saja. Kasih dia minum arak nih jomciu, kata si mucikari. Tapi, dia tidak mau minum arak, sahut si kacung. Dasar anak cacing. Campurkan saja ke dalam daging atau hidangan lainnya, bukankah sama saja kata si mucikari. Betul, betui, jici, kakak ketujuh, kau memang selalu punya akal yang hebat sahut si kacung. Sekali lagi si yaupo mengedarkan pandangan matanya ke dalam, tampak si mucikari membuka sebuah lemari dan mengeluarkan sebuah botol arak, dia menyerahkannya kepada si kacung, setelah menuangkan sedikit isinya ke dalam gelas, terdengar dia berkata, kedua teman yang ditemani Cunfang hari ini, tampaknya mempunyai uang yang cukup banyak, mereka mengatakan akan bermalam di sini untuk menunggu teman, sebetulnya pemuda-pemuda ganteng seperti mereka tidak mungkin menaksir Cunfang, sebentar aku akan menemui mereka untuk menawarkan si barang murahan tadi, kalau peruntungan kita cukup bagus, mungkin kita akan dibayar tiga atau empat ratus cil perak, selamat kepada jikci yang selalu mendapat akal untuk memperoleh keuntungan. Kalau benar, tentu aku bisa menumpang sedikit rejeki untuk membayar hutang di sana sini, sahut si kacung. Terdengar si mucikari mengerut tuh. Dasar orang tolong. Punya sedikit uang yang didapatkan dengan susah payah, malah disetorkan ke rumah judi, ayo, laksanakan tugasmu dengan baik. Awas, kalau tidak, aku akan menggorok batang leher mu siyaupo. Tau bahwa mi junciu adalah sejenis arak yang dapat membuat orang terbius, setelah minum arak itu, orang menjadi tidak sadarkan diri. Setiap rumah pelesilan di manapun selalu tersedia arak semacam ini. Khusus digunakan terhadap para gadis yang menolak menerima tamu. Ketika pertama kali mendengarnya, dia juga merasa heran, tapi kemudian dia tahu dan sekarang sudah tidak merasa aneh lagi ayah angkatku hari ini merupakan dua orang pemuda. Entah siapa mereka? Aku ingin melihatnya, katanya dalam hati. Perlahan-lahan dia menyelingap ke ruang besar yang khusus digunakan untuk menyambut tamu. Dia berdiri di atas sebuah batu yang selalu digunakannya sejak dulu, jendela ruangan itu besar sekali, sedangkan tempatnya berdiri berada di sudut yang gelap. Tamu yang ada dalam ruangan duduk menyamping dengan arahnya, dia bisa melihat ke dalam dengan iluasa, tapi tamu yang di dalam justru tidak tahu kalau ada orang yang mengintai. Dulu, perbuatan ini telah dilakukannya entah berapa ratus kali, selama itu dia belum pernah kepergok sekalipun. Di dalam ruangan, tampak beberapa batang lilin merah yang besar sedang menyala dengan terang, ibunya sedang menemani dua orang tamu minum arak sambil tersenyum-senyum. Siopo memperhatikan ibunya dengan seksama. Katanya dalam hati ternyata ibu sudah jauh lebih tua, ibunya memakai pakaian berwarna merah jambu, di bagian sanggulnya tertancap sekuntum bunga merah pipinya dilumuri bedak yang tebal, bisnis ini mungkin tidak dapat digeluti lebih lama lagi, hanya kedua pemuda tolol ini saja yang mau memanggilnya untuk menemani minum arak. Nyanyian ibu juga tidak bagus, kalau aku yang berpelesiran ke rumah hina, dan kalau dia bukan ibuku, meskipun dikasih uang seribu tel, aku juga tidak akan memanggilnya untuk menemani aku terdengar ibunya tertawa dan berkata, Kongcu berdua sudah minum beberapa cawan arak, sekarang yayarlah aku menyanyikan sebuah lagu untuk kalian berdua, dia pun mulai bernyanyi. Siopo yang mendengarnya langsung menarik napas panjang. Dalam hati dia berkata, lagu yang bisa dinyanyikan oleh ibu hanya itu-itu saja, paling-paling cuma tiga buah lagu. Mengapa tidak belajar beberapa lagu baru, agar langganan lebih tertarik tiba-tiba hatinya tergerak, dia tersenyum sendiri, aku belajar silat juga tidak pernah serius, rupanya ini merupakan turunan dari ibu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang melengking. Sudah begitu kata-kata itu menyusup ke dalam telinganya, seluruh tubuh siopo langsung bergetar hampir saja dia tergelincir jatuh dari atas batu tempat dia berdiri, perlahan iahan dia mengedarkan pandangan matanya, tampak sebuah tangan sedang menahan sebuah cawan yang disodorkan ke hadapannya, dari bagian jari tangan itu, siopo menyusuri pandangannya ke atas. Dia melihat seraut wajah yang manis, siapa lagi kalau bukan aku? Hatinya gembira bukan kepalang, hampir saja dia tidak dapat menahan luapan hatinya, mengapa aku bisa datang ke yang ciu? Mengapa dia bisa muncul di licun muan ini bahkan memanggil ibuku untuk menemaninya? Dia datang ke sini dengan menyamar. Sebagai laki-laki yang dipanggilnya bukan orang lain, tapi ibuku pasti tujuannya untuk mencari aku.